selamat menikmati Sinta Aruna channel gimana kabarnya teman-teman semoga semuanya selalu sehat dan bahagia ya ureb ayem tentrem rezeki yang melimpah barokah oke teman-teman saya hari ini mau berwisata kuliner lagi ya ke tempat wisata di kota saya kayaknya saya pengen makan tapi bukan nasi ya guys pengen makan tepo pecel siapa yang belum tahu makanan ini yuk sekarang kita ikuti videonya oke guys ini sudah nyampe di tempatnya ini saya ya guys di bunderan simpang lima kota pecel dan ini banyak sekali kereta kuda ya guys ini jadi keretanya ini mirip dari keraton solo maupun dari keraton Yogyakarta ya guys ini sudah ada di kota saya bahkan ini bisa dipesan untuk karnaval untuk acara-acara kirap jadi ini bisa dimanfaatkan dan bisa untuk mata pencarian sebagian penduduk ya guys kalau dulu namanya dokar kalau yang bentuk seperti ini seperti kereta kuda ya guys kereta kuda yang ada di keraton atau di keraton-keraton solo seperti Jogja itu kayak seperti ini ya guys kalau naik ini putar di kota ini hanya 20 ribu bareng-bareng rame-rame ya tapi kalau sendiri nyarter sendiri itu 50 ribu rupiah sudah sampai kemana-mana gitu ya guys oke sekarang kita beli tepo pecel dulu ya guys nah ini sudah ada gorengan dan juga lauk pauk dan pecelan ya guys ada kulupan ada ganteng atau kecambah pokoknya disini tinggal minta ya guys kulupnya apa gitu kalau saya tidak suka turi ya guys jadi ini saya minta yang kenikir sama godong telo guys nah seperti itu loh guys tepo pecel nah seperti lontong itu loh ya ya kalau tepo itu bentuknya caranya merebus bentuknya juga beda dengan lontong kalau lontong itu kan panjang memanjang kalau tepo hanya dibungkus seperti itu terus dilipat kiri kanan baru dilipat lagi terus direbus atau digodok guys nah ini lauknya peyek guys ini lengkap sekali wah di ibu ini ya ada lamtoro ada kemanginya dan ini akan saya makan di tempat wisata duduk di sana boleh guys nah ini mohon maaf ya videonya agak kepotong sedikit ya guys karena ini berdiri hapenya kemarin jadi ini tinggal kelihatan makanannya saja oke tidak apa-apa ya teman-teman bisa melihat tepo yang saya makan nah seperti ini loh guys kulupnya ada bayam ada kenikir ya kemangi pokoknya ini sewedep sekali enak pokoknya guys kalau bosan makan nasi tidak selera makan nasi bisa makan makanan seperti ini ya lontong pecel atau tepo pecel apakah ada ini di tempat teman-teman semuanya tepo pecel ini kalau di tempat lain nyamanya apa ya guys monggo komen di bawah ya oke ini enak sekali guys pedesnya juga pagi itu ada kerai guys yang direbus itu enak sekali disini itu murah sekali segini ini hanya 6.000 rupiah oke disana tuh tempat wisata ya guys bisa membawa anak-anak untuk berwisata disini makan dan bermain nah ini saya meneruskan makan lagi ya guys ini saya rekam tersendiri ya guys mohon maaf karena musiknya itu kenceng-kenceng sekali disini jadi nanti saya khawatir kena copy rack jadi ini saya rekam sendiri suaranya ya tepo pecelnya ini enak guys pas sekali boleh dicoba ya kalau teman-teman mau dolan ke ponorogo madiun ngawi magetan ini pasti ada ya nganjuk juga ada ya guys monggo enak sekali pokoknya pas pedesnya saya suka sekali ini guys asin asin juga pas sekali asinnya sambal pecelnya juga enak habis guys tinggal kulupannya ini di belakang saya itu tempat kereta kuda dan mainan anak-anak ya guys disana tuh ruame sekali banyak disebelah sana itu di belakang saya itu banyak sekali orang jualan makanan-makanan ya ada cimol ada batakor dan lain-lain ada buah pokoknya macamnya banyak besok akan saya upload lagi makanan-makanan yang lain pokoknya ikuti terus video dari Sinta Aruna channel ya guys berkuliner makanan makanan murah meriah makanan sederhana oke teman-teman ini masih lanjut saya makan ya harganya itu loh guys sangat murah sekali disini 6.000 itu sudah kenyang sekali pas indok dari penjualnya tadi nanti saya kembalikan enak sekali pokoknya teman-teman bisa mencoba makanan seperti ini ya yang belum tahu biar tahu ya meskipun ini makanan sederhana kalau tidak melihat video ini tentu teman-teman juga tidak tahu ya oke teman-teman ini sudah selesai saya makan terima kasih teman-teman sudah ikut menemani saya makan ya dan ini saya kembali lagi ke kereta kuda nah ini ada keluarga kecil yang bahagia sekali ya guys sedang makan dan dulang putranya bersantai-santai anak-anak juga sangat ceria sekali diajak seperti ini ya guys jadi wisatanya itu hanya duduk hanya makan tempatnya juga sangat indah sekali oke teman-teman yuk sekarang kita ke kereta kuda ya guys nah seperti ini loh si sepanjang jalan waduh itu mbok D sama pak D lewat mau ke sawah itu guys ya tidak peduli lewat saja gitu dan ini kereta kudanya banyak sekali ini ya guys kudanya juga bagus-bagus sekali nah saya suka lihat kudanya itu loh guys kudanya pilihan sekali bagus sekali itu jalan sendiri guys otomatis nah kalau depannya jalan belakangnya itu jalan dia sudah otomatis terbiasa seperti itu jadi antri gitu oke teman-teman terima kasih ya bye-bye sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax